Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube, ketemu lagi dengan saya Nurani Suwarto Happy Cooking Gimana teman-teman, untuk kabar hari ini semoga sehat-sehat ya, lancar-lancar semuanya kegiatannya ya Dan untuk hari ini saya ingin berbagi resep ya, yaitu semur ayam Ini tuh rasanya enak banget dan juga tuh berempah ya Ini dijamin nampol, apalagi makanya sama nasihat Buh, bisa-bisa gagal diet ya ini walaupun cuma semur ayam ya Dan cocok juga buat ide menu sehari-hari Untuk gimana cara membuatnya, simak terus ya videonya sampai akhir Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan, ini ada daging ayam yang sudah saya potong Ini saya menggunakan 1 kg ya teman-teman, ini saya potong sedang aja Untuk bahan bumbunya ini, ada kunyit 1 ruas jari, jahe 1 ruas jari, kemiri 2 butir Kemudian ada buah pala, saya menggunakan sedikit ya Biar saya tuh tambah enak ya Kemudian ada bawang putih, 5 siung ini yang saya gunakan jenis cutting ya Saya tambah enak banget Bawang merah, 20 siung ya ini Ada yang besar dan juga ada yang kecil ya ini Dan saya tambahkan juga dengan jinten setengah sendok teh Ada cabai merah keriting, 5 buah Kemudian dihaluskan ya Dan untuk step yang selanjutnya, ini saya sudah didikan air Kemudian saya tambahkan daun salam, 2 lembar Serai 1 batang yang sudah dikebrek Kemudian ini saya mau merebus ayamnya ya Ini ayamnya boleh digoreng dulu atau direbus dulu pun boleh ya teman-teman Sesuai selera ya Ini ayamnya direbusnya sampai setengah matang aja Karena nanti juga mau dimasak lagi ya Dengan bumbunya Ini waktu memasaknya saya menggunakan api sedang aja ya teman-teman Ini saya aduk-aduk supaya semuanya ini terendam ya Kemudian saya tutup Supaya cepat matang ya Kemudian ini setelah beberapa saat Ini dirasa cukup Kemudian saya angkat lalu ditiriskannya ini Raging ayamnya Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe, subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap video ada notifikasinya Dan insya Allah ada menu-menu dan resep untuk step harinya ya Dan untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan teflon Kemudian saya beri minyak dan dipanaskan Setelah minyak panas ini saya masukkan bahan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya Ini aduk-aduk sampai tercampur merata Ini bumbunya ada bawang putih, bawang merah Lalu ada kemiri, jahe, kunyit, jinten, dan buah pala, cabai merah keriting ya Ini semuanya dihaluskan Waktu menghaluskannya ini saya tambahkan dengan sedikit minyak dan juga sedikit air ya Supaya lebih mudah menghaluskannya ya Ini masih tetap ya teman-teman Saya aduk-aduk Jangan lupa ini dimasukkan gula merah ya Ini saya tambahkan dengan gula merah Lalu ada daun salam 3 lembar, lengkuas 1 bujari yang sudah dikeprek Dan juga ada serai 1 batang yang sudah dikeprek juga ya Ini saya aduk-aduk sampai tercampur merata Ini aroma bumbunya sudah wangi banget ya teman-teman Sama saja ya ini waktu menumisnya saya menggunakan api sedang aja ya teman-teman Dan pastikan ini bumbunya benar-benar matang banget ya Supaya tidak bau langu atau bau bumbu mentah Ini masih tetap saya aduk-aduk Setelah bumbunya matang Kemudian saya masukkan ayam yang sudah direbus tadi Ini saya aduk-aduk semuanya ya Sampai tercampur merata dengan bahan bumbunya Gila sini aromanya sudah wangi banget ini teman-teman Lihat ya Bumbunya tuh lekoh banget Ini saya tambahkan dengan sedikit air ya Airnya saya menggunakan 200 ml aja ya teman-teman Untuk mematangkan ayamnya ya Ini kemudian saya aduk-aduk lagi sampai tercampur merata Ini sudah mulai ya Ini sudah mulai mendidih ya airnya Sudah mulai meletup-letup Ini sesekali saya aduk-aduk Supaya matangnya merata ya Dan jangan lupa ditambahkan seasoningnya Ini ada garam dan juga penyedap Ini bisa disesuaikan ya teman-teman Banyak sedikitnya untuk penggunaan garam dan penyedapnya Dan juga gula pasir atau gula merah pun boleh ya Ini saya masukkan kecap panis Kalau suka yang lebih manis boleh ditambahkan lagi ya Saya tambahkan kecap manis Kemudian ini saya aduk-aduk lagi Sampai tercampur merata Tapi kalau lebih manis lagi boleh ditambahkan lagi ya teman-teman kecapnya Kayaknya ini kurang hitam ya Nanti ini saya tambahkan lagi kecapnya Total semuanya tuh 5 sendok makan ya Saya menggunakan kecap Untuk mereknya apa aja boleh ya Sesuai selera ini saya tambahkan lagi kecapnya Supaya rasnya tuh tambah enak lagi Ini diaduk-aduk lagi Dan tunggu sampai Ini nih kuahnya Agak menyusut ya teman-teman Nyamak-nyamak kayak gitu ya Masih tetap saya masak Dan ini setelah beberapa saat ya Kuahnya sudah mulai menyusut ini Dan jangan lupa untuk di tes rasa ya teman-teman Apa yang kurang boleh ditambahkan Untuk penggunaan gula, garam, dan penyedapnya Karena setap orang tuh mempunyai rasa dan selera masing-masing ya Ini tuh rasanya sudah enak, sudah mantep banget Semua rasa tuh ada disini ya Dan siap untuk disajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Semur ayam Membuatnya tuh simple banget Dan juga tuh mudah ada pedes, manis, dan juga tuh gurih Rempah-rempahnya berasa banget ya Ini makannya sama nasi anget Enak banget ya Dan cocok juga buat ide menu sehari-hari Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video saya Sampai akhir Selamat mencoba dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh